Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 145 dan 146. Kali ini ada tugas, kita akan mengerjakan tugas di halaman 146 ya. Ini dia tugasnya. Nah, kita baca dulu petunjuknya. Petunjuknya. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan menentukan pernyataan-pernyataan pembicara tentang mereka di waktu lalu dan di masa sekarang. Yang percakapan mana? Nah, ini percakapannya yang di atas. Nah, ini dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan percakapan. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Contohnya ada di bawah. Ada dua buah contohnya ya. Si Dayu dan Siti dan Rani. Lanjut. Kedua, kita akan menyalin contoh tersebut ke buku catatan. Kemudian, kita akan mendiskusikan dalam kelompok pernyataan-pernyataan tentang diri mereka sendiri di masa lalu dan menuliskannya di kolom ke-2. Ya, jadi di kolom ke-2 ini yang di masa lalunya saja. Ya, ini dia. Ops. Ya. Dan pernyataan tentang mereka di masa sekarang dan menuliskannya di kolom ke-3. Nah, jadi masuk ke kolom ke-3. Now. Yang now ini. Nah, kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Ketika kita menuliskannya, kita akan mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Ada masalah? Tanya guru. Ya. Nah, ini dia. Kita lihat contohnya. Saya sudah membuat tabelnya seperti ini. Ya, kita kecilkan dulu. Ops. Mungkin 125. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini dia. Nah, contohnya. Kita lihat. Contohnya yang dia pertama. Nah, ini si Dayu. Nah, dia bercerita bahwa waktu dia masih bayi. Nah, ini dia. Ketika dia masih bayi. Ya. When she was a baby. Ya. Ini dia. Nah, itu dia. Ya. Si was. Jadi, kita menceritakan orang ketiga. Ya. Orang ketiganya sekarang ini adalah si Dayu. Nah. Dia 3,4 kilogram. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini dia. 3,4 kilogram. Ya. Dia panjangnya 52. Nah, ini dia. 52 cm. Dia... botak ya. Dia botak. Nah, ini dia. Dia tidak punya rambut. Nah, itu di masa lalu. Sekarang, di masa dia sedang berbicara tersebut. Nah, dia sekarang sudah SMP. Ya. Nah, dia sudah SMP. Ya. Kan seperti itu contohnya ya. Ya. Teenager. Ya. Teenager itu adalah remaja. Ya. Dia waktu dulu bayi. Sekarang SMP. Berat, sekarang dia 50 kilogram. Nah. Ya. Di sini taruh. Tinggi 150. Rambutnya sudah panjang. Tidak botak lagi. Nah, itu dia. Untuk si Dayu. Begitu juga si Rani. Siti dan Rani. Nah. Ini Siti. Jadi, yang mengomong ini si Siti ini ya. Ya. Bukan yang ini. Karena tokoh kita ada 6. Ya. Untuk kamu ingat. Tokoh kita ada 6. Siapa-siapa saja. Nah, kita perhatikan. Kita lihat di awal. Nah. Di awal buku. Top. Nah. Diperkenalkan. Ini dia. Tokoh kita ada 6 orang. Ya. Jadi, yang ada Siti, Dayu, Edo, Lina, Beni, dan Udin. Rani tidak ada. Jadi, yang ngomong ini adalah si Siti. Dia ngomong ke Dayu kayaknya ya. Kita lihat. Yang rambutnya. Oh, bukan. Siapa nih? Saya lihat. Yang rambutnya. Siapa ya? Ya. Dia ngomong ke si Udin. Dia ngomong ke si Udin ya. Lihat rambutnya. Dia ngomong ke si Udin. Jadi, si Siti dan si Udin sedang di kantin. Siti dan Rani. 145. Mana dia? Sudah jauh ya. Maaf. Nah, ini dia. Nah, itu. Ya. Kita lanjut. Siti dan Rani. Ya. Mereka tidak teman dekat. Ya. Sekarang. Nah. Kita lanjut. Sudah mengerti contohnya ya? Kita lanjut ke bawah. Nah. Ini ada si Beni. Ya. Si Beni membawa sesuatu. Nah, apa yang dia bawa? Collected them. Ya. Dia mengkoleksi toy cars. Ya. Jadi, bawa tulisannya. He collected toy cars. Ya. When he was in elementary school. Itu dia. Nah, sekarang. He does not collect toy cars anymore. Nah, ini dia. I do not collect toy cars now. Nah. Itu dia. Ya. Untuk si Beni. Terus si Edo dan Dayu. Nah. Edo dan Dayu. Bermain klereng. Edo dulunya. Favorit game ya. Nah. Edo. Edo. Play. Marble. Every. Terlalu panjang. Every. Every day. Ya. Di waktu. Primary school. Ya. In. Primary school. Nah. Nah. Terus. Dia favorit game ya. Playing marble. Marble. Wars. Nah. Edo. Favorit game. Ya. Itu yang si Edo. Dayu. Untuk masa lalu ya. Ya. Dia juga bermain. Marble juga. Dayu. Play. Marbles. Marbles. 2. Ya. Kita perpanjang sedikit. Nah. Terus. Apalagi. Waktu dulu itu. Dia tidak. Memain. Pandai. Bermain. She did not. Play. Or. She. Did not. She did not. Do it. Very well. Ya. Bermain. Marble. Nah. Untuk sekarang. Kita lihat. Sekarang. Now. Nah. Ini dia. Dia tidak pernah. Main marble lagi. Dia tidak pernah. Edo. Never place. Marble. Anymore. Ya. Itu yang pertama. Nah. Dia memiliki. Dia punya banyak. Pekerjaan di rumah. Dan. Di sekolah. Nah. Edo. Has. So many. Things. To do. At home. And. At school. Ya. Nah. Itu. Itu tidak ada lagi ya. Untuk si Edo. Untuk masa sekarang. Nah. Di. Si Dayu. Dia tidak lagi. Dayu. Does not play. Marbles now. Ya. Karena dia. Ini ada did. Did not dulu. Dulu ya. Lanjut ke si Udin. Nah. Ya. Kita selesaikan seluruhnya. Nah. Udin. Ini Udin ya. Si Udin. Ya. Apa kata si Udin? Oh ya. Satu lagi. Masih ada yang si Dayu ini. Tambah sedikit ya. Sisipkan satu baris ke bawah. Nah. Si. Si did not play very well. Nah. Dayu. Oh ya. Si Dayu. Always. Lost. Ya. Ini ada informasi lagi yang kurang. Always. Lost. The game. Nah. Makanya dia tidak main marble lagi. Nah. Ini si Udin lagi. Nah. Dulu gimana si Udin? Udin. Tidak suka. Udin. Nah. I did not like math. Nah. Udin. did not like math. Ya. Terus. Kita bawahkan. Karena yang sekarang. Nah. The teacher. Kalau sekarang gimana? But now. Favorit. Kita jawab di bawah. Yang sekarang dulu ya. Math. is Udin. Favorit. Subject. Now. Ya. Lanjut. Nah ini. The teacher. Did not explain. Explain it. Clearly. Jadi. His teacher. Maaf. His teacher. did not explain. Did not explain. Math. Ya. Ya. Nah. Nah sekarang gimana? His teacher. Mr. 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 Shihombing. Ya. Explain. It clearly. Nah. Seperti itu. Lanjut. Ada si Edo lagi. Ya. Edo. Nah. Edo. Edo. Ini dia. Dia kemarin. Ini masa lalu ya. Kena flu. Nah. Edo. Calf. The flu. Yesterday. Ya. Sekarang gimana? Dia sakit. Ya. Edo is sick. Apalagi informasinya. Dia. Jalan ke rumah. Di. Jalan ke rumah. Ketika. It was raining hard. Nah. Itu si Edo. Lanjut. Si Siti lagi. Nah. Ini si Siti. 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 Oops. Sorry. Dimana dia? Siti. 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 Have. breakfast. Siti. 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 Ketika. 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 Kita tambah, masih ada informasi yang lain lagi ya, nah itu satu informasinya, dia bangun jam 6, ya, si woke up at 6, ini satu lagi, ya, si went to bed very late last night, nah, si dia mengerjakan tugas hingga jam 10, nah, si did her homework until 10, ya, 10 malam, bisa seperti ini, bisa until 10, ya, itu dia, karena yang present dia tidak menyebutkan ya, maka tidak ada yang presentnya, nah ini lagi, si Siti, dia bersepeda ke rumah sekolah, ya, nah, ini dia, kita perhatikan, nah ini dia, this morning, I got a flat tire, Siti, Siti got a flat tire this morning, ya, lanjut, si, nah ini dia, walk, nah, si, walk with her bike, with her bike, nah, lanjut, nah, ini dia, dia got to school at 6.50, ya, si, hop, si got to school at 6.50, atau bisa juga kamu tulis dengan angka, ya, 6.50, ya, am, ya, titik jangan lupa, ya, ini juga titik jangan lupa, ya, sekarang gimana? nah, dia, nah, dia tidak pernah terlambat, ya, nah, dia tidak pernah, Siti never comes late to school, nah, nah, sekarang, dia not attending the flag ceremony, nah, itu dia, itu dia jawabannya, kita perbesar, ya, nah, hop, mudah-mudahan bisa tampak bagi kalian, untuk, ya, menggunakan, ya, HP, ya, ini dia, ya, Rani, Beni, ya, Edo, dan Dayu, ya, ini jawabannya, ya, 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 ya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa